Jendera siang mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya sejak pagi tadi mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Pantauan udara Tim Berita 1 TV memperlihatkan adanya genangan yang mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik di Jakarta. Hari ini Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat sedikitnya ada 53 lokasi di DKI Jakarta yang tergenang hingga mengalami banjir. Salah satunya berada di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Tim juga sempat berbelok ke kawasan Kelapa Gading dan di kawasan Kelapa Gading juga terdapat genangan yang masih cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Selain itu banjir juga masih menggenangi kawasan Jakarta Barat seperti kawasan Grogo dan Jalan Esparman. Terima kasih telah menonton!